Halo bro, lama nih, nggak unboxing Jadi sekarang saya mau unboxing salah satu produk baru dari Mitra Visual Ini adalah controller dari switcher paling mendudia, paling laris, atau mixer sejuta umat yaitu Atem Atem ini kan salah satu mixer yang powerful, harganya murah, speknya tinggi, fiturnya juga paling lengkap Jadi ini salah satu produk untuk Atem Controller Kalau yang ini, versi ini yang versi built-in dengan Teli, Teli Lite Jadi di dalamnya, kita buka ini, ini adalah Teli Lite Kemudian di dalamnya sudah ada line cable Kemudian ini ada antena, kemudian ada charger untuk Teli Kalau ini adaptor untuk kontrol Atem Ini namanya Atem Mono SL8 Atau Atem Mono SL8 Saya sebut aja SL8 Nah, kita singgitkan dulu kardusnya Oke, saya mau buka kontrolernya dulu Jadi ini sudah ada bubble wrap Jadi memang ini, kali ini emang produksi dari pabrikan Cina Karena saya sendiri sudah tidak sanggup untuk memproduksi masal di Indonesia Karena keterbatasan SDM dan lain-lain Jadi emang sangat berat kalau mau produksi masal kontrol Atem di Indonesia Jadi saya tuliskan untuk pesan di China Di pabrikan China Jadi ini penampakan switchernya Atem Mono SL8 SL8 atau SL8 Nah SL8, SL8 Saya buka pintunya Oke, saya buka pintunya Oke, saya buka pintunya Oke, saya buka pintunya Oke, disini ada tangan Eh, sorry, obeng Kita buka pintunya Jadi, ini versi yang menggunakan feather geser Kenapa saya tidak menggunakan tibar Karena harganya memang terpaut cuma tibarnya saja ini sudah hampir 1 juta Dan fungsinya juga tidak begitu dominan Kebanyakan kita main dengan cut-to-cut Cara menggunakan feather Ini Tipenya Mono SL8 Mimivis technology Design for Atom controller Ini PGM 8 PFEwnya 8 Kalau yang untuk input 10 Beda lagi Itu pakai Atomen Kemudian Damned player 1,2 Ada key cuma 1 Ini untuk on off nya Atau reset Ini untuk tombol notifikasi Kalau lagi connect Kemudian Ada DSK V2Black Cut Dan Auto Untuk yang versi ini Sudah terdapat Hub Build in Hub Jadi Kalau untuk connect ke laptop Sudah tidak perlu pakai router lagi Ini powernya Kemudian Kemudian ini adalah GPIO Atau teleport Cuman Kalau kita sudah beli yang Paket Tidak perlu pakai Lagi Tidak perlu pakai Transmitter lagi Jadi ini sudah build in Dengan transmitter Tapi kalau Belinya terpisah Beli ini dulu Kemudian ini Harus beli GPIO nya Kalau ini sudah build in Saya pasang aja langsung Ini Socket Untuk Antenanya Ini Antenanya Jadi Seperti ini Jadi langsung Dia Build in Tally Nah ini Setup disini dulu Kemudian Ini sudah ada Garet ya Jadi tidak mungkin terpleset Kemudian Kita lihat Tally nya Disini Paket yang dengan Empat tally light Satu dua tiga empat Tally light nya ini Berbeda Karena dia Menggunakan Kita cek Kita lihat LED nya LED nya ini Bukan LED lampu LED yang biasa Ini super bright Jadi seperti SMD Lihat Lihat Titik lampu nya Dia tidak kecil Seperti lampu LED yang Seribu rupiah gitu Jadi ada dua Untuk kameramen Dan untuk Object Nah ini On off Kemudian disini ada Sweep Ini bisa Flexible Kita gunakan Untuk Channel 1 Sampai Channel 10 Atau berapa Saya kurang pak Nanti kita cek Kemudian ada Tombol on off Kalau ini Tombol reset Kita coba Nyalakan Nyalanya sangat terang Jadi tidak usah khawatir Walaupun Siang Pasti sangat terang Ini power Ini kalau dia tidak ada sinyal Dia akan klip klip Seperti ini Ini tidak ada sinyal Tidak masuk Transmit nya Ada 4 biji Nah sekarang langsung Kita coba aja Koneksikan ATEM controller Dengan ATEM Semua series Betul saya menggunakan ATEM 1MA 4K Oke kita Nyalakan dulu Elat 2 3 1 E Ini adalah Jokan dulu Powernya hai 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 saya colokkan disini sudah nyala putih kita tekan tombol ini oh ini belum ada input saya kasih ini kabelannya yang terpenting IP nya harus default atau 19 100 199 oke ini kabelannya kita dapat sekitar 1,5 meter kita colokkan ke port nya kita colokkan ke salah satu port saja nah kemudian ini yang di belakang oke coba kita reset ini sudah terkoneksi 2,3,4,5,6,7,8 jadi dia warnanya defaultnya ada putih kemudian kalau nyala dia ada warna hijau sama merah auto cut kemudian kita cek telly nya ini saya sudah nyalakan telly 1 1 1 2 3 4 disini ada port nah gak kelihatan ini 2 nih channel 2 kita tes aja disini kita nyalakan semua 1 1 1 1 disini 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 ini preview 2 3 4 1 2 3 4 fast response ini juga long range jauh jauh bisa sampai 100 meter provider auto nah sekarang ini kan 1 2 3 4 oke kita cek kita jadikan 5 ini 4 sekarang kita jadikan 5 ini fungsinya untuk mengganti channel dikasih diberi obeng pipih ini 05 kita jadikan 5 kita matikan dulu kita nyanyikan lagi nah jadi nomor 6 jadi harus bentak di reset dulu ini nomor 6 oke paham ya nomor 6 sekarang saya ubah kembali nomor 4 saya ubah jadi nomor 4 saya kembalikan nomor 4 ya nah ini atau saya langsung ke nomor 8 nomor 7 7 8 ini ini harus seharusnya sudah jadikan nomor 8 kita reset dulu matikan kemudian nyalakan lagi oke oke kita cek ini sudah jadi nomor 8 nah nomor 8 nomor 8 jadi jadi 1 2 3 4 sudah berubah jadi ke 8 kita cek preview nya 1 2 3 4 jadi ke 8 oke sekarang nomor ini kita ganti ke nomor 5 kita ganti ke nomor 7 saja 7 oke 7 sebelumnya harus di reset dulu matikan kemudian nyalakan lagi oke ini sudah jadi nomor 7 oh sorry nomor 6 tadi kita putar 3 kali dan 3 ke 6 jadi 6 8 jadi tele ini bisa fleksibel kita bisa patching ke semua angka yang ada disini 1 sampai 8 atau disini sih sampai 10 jadi bisa sampai 10 input tinggal kita ubah selector nya oke demikian ini mono SL 8 sorry adaptor nya ketarik saya lepas dulu bahannya terbuat dari logam sangat rapi recommended bro 2 2 2